Perjalananku melalui journaling Dear Sahabat Salihai, ini adalah koleksi buku jurnalku selama 4 tahun kebelakang Benar-benar gak nyangka dari tahun 2019 sampai 2022 ini Aku setia ditemani Shane Bright Sahabat Salihai nanti bisa lihat perbedaan dari setiap tahunnya Yang menunjukkan bahwa karyaku bertumbuh dan aku pun juga ikut bertumbuh Kalau melihat dari samping gini, kelihatan banget bukunya jadi tambah gendut ya Karena memang bukunya dipakai buat semacam scrapbooking gitu Sahabat Salihai sudah pernah coba? Sahabat Salihai sudah pernah journaling sebelumnya? Kalau belum, yuk simak videonya sampai habis Insya Allah kita akan bahas tips journaling untuk pemula Jangan lupa siapkan minuman favorit kamu untuk menemani menonton video ini Selamat menyimak Ini adalah karya Shane Bright perdana yang pertama kali launching Aduh kalau lihat ini, kelihatan banget benar-benar masih newbie banget ya The planner for your visionary marriage and life by Brightop Aduh panjang banget ya Dan disini saya pilih cover warna pink karena ada dua cover ya Ada simple black dan sweet pink dan aku pilih yang pink saat itu Dan ini bisa dilihat kertasnya, book paper dan tipis banget Sahabat Salihai semua Jadi nggak bisa dipakai untuk lettering dengan menggunakan brush pen Ini kita buka yuk isinya kayak gimana Sebenarnya di karya perdana ini masih banyak yang typo Udah gitu formatnya Masih banyak yang bikin bingung Jadi belum terlalu user friendly ya Vision board, dream board atau board board ini adalah halaman favoritku Jadi mungkin nanti kita akan lebih deep bahas ini di setiap bukunya Dan di Shane Bright 1.0 ini kelihatan banget kalau aku lagi terobsesi jadi lady boss Oke lanjut ke halaman setelahnya Ini masih berupa format-format bawaan dari Shane Brightnya langsung Jadi sahabat Salihai bisa tinggal langsung isi aja Tapi jangan heran kalau format-format ini berubah di setiap cetakannya Karena people grow dan karyanya pun juga ikut grow ya Oh iya sahabat soalnya aku mau sedikit cerita Jadi saat aku menggunakan Shane Bright 1.0 ini adalah di tahun 2019 akhir dan 2020 awal Jadi disitu masih booming banget yang namanya bullet journaling atau bujo Dan aku pun ikutan untuk nyobain bujo Nah berhubung aku masih nyobi banget Masih awam tentang bujo Jadinya aku ikut-ikutan aja youtuber yang bahas bujo Oke ini kita udah sampai bagian dotted page alias blink page alias lembar kosong yang titik-titik Jadi ini digunakan awal-awal untuk ngejurnal tentang diriku sendiri Dan berhubung waktu itu lagi belajar di Bunda Cekatan alias Buncek Institut Ibu Profesional Akhirnya pas banget dipakai buat ngejurnal seputar Buncek dan diri sendiri Nah ini udah mulai masuk bullet journalnya ya Di bullet journal ini entah kenapa tiba-tiba kok ada tentang finansial di awal-awal ya Dan juga adakan burnboard Aduh emang bener-bener berantakan banget ya Karena masih belum paham bullet journal kayak gimana Nah ini bullet journal yang aku suka banget formatnya yaitu alastair method Jadi buat orang-orang yang senang project itu pas banget metode kayak gitu Nah Ramadan khusus untuk journal Ramadan ini aku mulai konsisten banget Satu bulan buat ngejurnal pake format bujo dan worksat itu Karena memang juga gak terlalu banyak distraksi di bulan Ramadan Lagi slow pace banget Jadi sempet nih buat bikin format kayak gini Tapi setelahnya bubar jalan Nah ini kalau gak salah bisa bertahan sampai 3 bulan ya Format bujo kayak gini Bulan April, Mei, Juni di tahun 2020 Jadi buat sahabat solihah yang ngerasa Kok aku kayaknya gak bakat bujo ya Jangan khawatir karena masih ada banyak banget Metode atau model journaling lainnya Yang bisa sahabat solihah coba Oke ini udah mau masuk penghujung Shine Bright 1.0 Dan udah mulai isinya catatan-catatan saja Ini ada manajemen waktu Allah Rasulullah Terus juga ada beberapa Membuat rutinitas selama pandemik Yang udah pernah saya share juga Di beberapa kesempatan Seperti yang udah pernah aku bilang Bahwa Shine Bright 1.0 ini adalah Karya perdana dan masih penuh percobaan Jadi kertasnya masih tipis banget 80 GSM, book paper Dan juga masih hitam putih Terus kertasnya Kalau dicoret untuk brush pen Tembus ke belakang ya Kadang bleeding gitu Dan disini aku bikin pocket sederhana Handmat Berantakan banget Karena aku pengen nyimpen Kertas-kertas yang penting disitu Oke kita lanjut ke Shine Bright yang berikutnya Nah ini Shine Bright 2.0 Saya pakai di akhir tahun 2020 Sampai pertengahan 2021 Jadi ini buku Shine Bright yang saya pilih Yang simple black Dan isinya tetap sama Tapi dia sekarang sudah berwarna Meskipun warnanya masih simple banget ya Masih hitam putih Dan ada aksen warna pinknya sedikit Karena dapat feedback dari customer Atau user yang pakai buku ini Di Shine Bright 1.0 Kalau buku ini formatnya agak bikin bingung Sehingga perlu penjelasan khusus Supaya ngerti cara isinya gimana Akhirnya ada beberapa yang Kata-kata yang ditambah Terus juga ada dicantumkan video-video Tutorial yang membantu Sahabat soal semua buat mengisi journalnya Terus juga ada contohnya Yang udah saya isi Kayak gimana isinya Terus ini ada sebelumnya kan ada bagian bulanan-bulanan Nah itu saya potong Karena saya gak pakai Saya waktu itu pakainya digital aja Tapi dotted page-nya Yang berbeda dari sebelumnya Ini saya gunakan untuk jurnal refleksi Jadi benar-benar tentang self Itu saya banyak gali disitu Ada self acceptance Self healing Self ideal Self macam-macam ya Seputar self itu ada disitu Terus juga Saya bahas juga tentang highlight Selama lima tahun kebelakang Kemudian Peta peran dan peta minat bakat Pokoknya banyak banget Dan di jurnaling kali ini Lebih artistik Jadi lebih banyak scrapbooking Ada tempelan-tempelan Dan saat ini udah masuk ke Bunpro Bunda produktif di Hexagon City Jadi ini ada jurnal Bunpro juga Kemudian Ada beberapa catatan belajar juga Yang aku taruh disitu Pokoknya ini benar-benar healing banget sih Selama ngerjain ini Karena pas banget juga Anak-anak udah gede Dan jadinya bisa sempat Buat ngerjain jurnal-jurnal kayak gini Meskipun Harus benar-benar pas mitan ya Oh iya yang baru Dishanbrad 2.0 ini Saat hampir di penghujung buku Selalu bertepatan dengan juga akhir tahun Dan saat akhir tahun Biasanya momentum untuk refleksi diri Jadi ini ada beberapa lembar refleksi diri Ada kaleidosoft selama satu tahun kebelakang Momentum yang black moment Ada apa yang dipelajari selama setahun kebelakang Kemenangan atau win celebration Ada spark joy Ada fall celebration juga disitu Pokoknya semua hal tentang refleksi selama setahun kebelakang itu Ada disitu Dan juga sekaligus jadi Rutinitas semacam ritual setiap akhir tahun Sekarang akhirnya sejak tahun 2020 Selalu nyempetin buat refleksi diri di buku Sean Bright ini Oh iya ini juga ada beberapa lembar evaluasi Bright Talk Ada content Ada channel growth Ada kolaborasi Bright Talk Pokoknya semua tentang Bright Talk juga dicatat Dan ini ada grid spacing sheet Jadi untuk mengukur lembar titik-titik dan jarak antar titik-titik itu harusnya kayak gimana Oh iya disini juga kita improve kertasnya Jadi HVS 100 GSM Jadi tebal banget Jadi keliatan banget Tadi bukunya jadi gemuk ya Setelah di scrapbooking Oke ini lanjut ke Sean Bright 3.0 Dan ini plan and journal book Jadi udah beda ya di sampingnya Terus saya pilih covernya Simple Black juga Dan ini dipakai di tahun 2021 Selama satu tahun Kedengeran banget ya pas buka-buka setiap lembar bukunya itu emang kertasnya tebal banget Karena sama seperti yang 2.0 Dia pakai HVS 100 GSM Jadi kalau sahabat soliha pakai brush pen Itu anti tembus, anti ghosting dan juga anti bleeding Nah kita udah masuk halaman vision board atau dream board Disini udah kelihatan ada tema warnanya Dan juga dipakai untuk highlight story Dan ini juga dream board-nya dipakai untuk wallpaper handphone Gimana sahabat soliha setelah melihat 3 buku jurnal yang aku punya Nah disitu bisa kelihatan ya bahwa cara mengisi jurnalku itu beda-beda Bergantung kebutuhanku saat itu Jadi nanti sahabat soliha kalau mau journaling Nggak harus berpatokan gambar semua Atau tulisan semua Atau harus bulut jurnal Nggak harus seperti itu Oh ya ini ada yang menarik Di akhir setiap bulan Aku bikin mind map kayak tadi Nah ini juga ya dibikin mind map Supaya terlihat aktivitas apa aja yang aku punya Dan aku bisa lebih terorganize lagi Memetakan setiap peran dan aktivitas yang aku punya Nah di tahun 2021 ini aku cukup konsisten Buat bikin evaluasi setiap bulanan Tapi di tengah tahun itu kosong ya Kebelakang itu kosong Jadi ya nggak apa-apa Paling nggak aku udah mencoba untuk konsisten Dan ini ada beberapa pertanyaan Pementik untuk journaling buat sahabat soliha yang pemula Ada juga ide buat nge-journal Kalau sahabat soliha bingung bentuk journaling kayak apa Nah ini juga sama ya di dotted page Aku pakai buat nge-journal yang bebas Dan kebanyakan tentang refleksi diri Dan bentuknya beda-beda banget Di setiap lembarnya Benar-benar aku sesuaikan dengan kebutuhan Jadi sahabat soliha silahkan Kalau mau mulai journaling Jangan takut salah Berkreasilah Dan juga coba aja dulu Pede aja dulu Nggak harus mikirin estetiknya Tapi fokus kepada kebutuhan kita Oh iya di Shine Bright 3.0 alias tahun 2021 ini Digunakan juga untuk content planner Jadi aku catat berbagai macam hal Yang udah dikerjakan Bright Talk Selama satu tahun Baik itu story Feed Live Instagram Podcast Dan juga Youtube Ini ada spread tentang Manajemen proyek saat aku live di Hexagon City Dan ini ada rekapitulasi konten Kemudian aku mulai coba bujo lagi Tapi bujonya khusus untuk bulan Ramadan Jadi ini isinya tracker-tracker selama bulan Ramadan Yang dibutuhkan Dan di akhir Seperti biasa kita refleksi Selama satu tahun kebelakang Ada highlight Pencapaian Kegagalan Growth Dan juga satu kata di 2021 Ini ada beberapa lembar yang masih kosong Tapi nggak apa-apa Dan seperti biasa Di terakhir ada Great Spacing Sheet Dan juga ada tentang Bright Talk Dan ini cetakan yang ketiga Ini jenet bukunya sudah mulai kebuka-kebuka Karena buku ini sering banget aku bawa kemana-mana Dan juga Ya dimainin juga sama anak-anak Jadi begitulah nasib bukunya Oke kita masuk ke Shine Bright 4.0 Ini karya terbaru Jadi desainnya juga baru Dan ini Meskipun nanti isinya full color Tapi tetap Minimalis dan elegan Ya suka banget sama desain bukunya Tapi karena ini Cuma Buat aku sendiri Jadi nyatakan cuma satu Buat diri sendiri Jadi ini nggak bisa Dibuka 180 derajat ya Jadi ini jelit-jelit Lem biasa Terus juga Ada beberapa Layout yang Sebenarnya Masih belum Sesuai kaedah buku ya Jadi marginnya Tipi-tipian itu masih terlalu Kepinggir banget Dan ini diperbaiki nanti Di Shine Bright 5.0 Tapi seneng banget Karena buku ini Selain desainnya baru Ini juga bukunya spesial Karena Dia Dibuat dalam Bahasa Inggris Jadi ini pesanan Sahabat solihah Dari Eropa Dia menginginkan buku yang Versi Inggrisnya ada nggak Dan aku ter-challenge Untuk bikin versi PDF-nya Untuk dia Dan versi cetaknya The one and only Cuma satu-satunya Untuk aku Dan kalau sahabat solihah Notice Ini banyak format Yang berubah banget Dari Shine Bright sebelumnya Bener-bener beda banget Karena banyak hal yang Aku Tambahkan disitu Dan mencoba untuk Bener-bener Sesuai dengan Kebutuhan Dan mencoba untuk Lebih mudah dipahami Jadi lebih user friendly Insya Allah Tapi disini Ide besarnya masih sama Masih ada Tiga langkah besar Ada tiga bab Terus juga Urutan babnya Juga masih sama Bedanya Hanya di Format lebih banyak Kemudian juga Format bulanannya Juga berbeda Tapi Kalau dibandingkan Shine Bright 5.0 Ini beda banget Jadi nanti Shine Bright 5.0 Ini versi Lebih upgrade-nya lagi Shine Bright yang ini Dan juga Dalam bahasa Indonesia Tentunya Terus juga Bisa dibuka 180 derajat Karena jelitnya Jelit benang Nah ini Masuk ke Bujo versi aku Jadi kalau Bujo versi aku itu Hanya tracker Isinya tracker Di lima area Spiritual Intelektual Kesehatan Kesejahteraan Dan juga Sosial Terus disitu juga Ada birth plan Yang aku buat Untuk konten Di Youtube Dan juga ini Seperti biasa Refleksi Di tahun 2022 Di belakang Ada Great spacing sheet Ada tentang Bright Talk juga Sama seperti Shine Bright Sebelumnya Gak kerasa Udah empat buku Shine Bright Kita bedah Dan kita Flip terus Sekaligus juga Cerita-cerita Perjalananku Selama Journaling Di buku Shine Bright Ini Dan ini Buku Shine Bright 5.0 Terbaru Tapi kali ini Kita gak dibuka Karena nanti Insya Allah Akan ada Konten khusus Muslimah Life Plan Jurnal Shine Bright 5.0 Kita akan Bujo setup Bareng Di tahun 2023 Nanti Kalau penasaran Simak video Selanjutnya Ya Saba Saliha Insya Allah Nanti akan Dibuat Videonya Nah Saba Saliha Ini adalah Koleksi Shine Bright Yang khusus Warna pink Jadi setiap Tahun Sebenarnya Warnanya Beda-beda Ya Shine Bright 1 2 3 Dan yang Kelima Ini Ada yang Pink Juga Tapi ini Kalau dilihat Aslinya Warna pink Beda-beda Jadi setiap Terbitan Kodarullah Beda Dan ini Ada semua Semua Koleksi Shine Bright Yang pink Untuk yang 2.0 Dan 3.0 Aku Tidak pakai Karena aku pakainya Yang black Jadi itu masih Dibungkus Cantik Kalau sahabat Sahabat Saliha Mau Pakai buku Shine Bright Sama kayak aku Bisa pesan Di Shopee Bright Talk Indonesia Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sudah menyimak Sampai akhir Oh iya Sahabat Saliha Jangan lupa Dukung Channel Youtube Passionate Muslimah Ini Dengan Subscribe Dan Like Dan juga Nyalakan Notifikasi Bell Supaya Sahabat Saliha Selalu Update Setiap Kita upload Video Dadah